Tapi memang sebagai venture capital, kita kan memang capitalize on the trend juga kan. Bukan trend juga sih, tapi potensi marketnya seperti apa. Visi Talk kembali hadir bersama saya, Yeni Yusrah. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Vertex Ventures. Sudah hadir bersama saya, Nabila. Hai, Nabila. Hai, Yeni. Akhirnya kita ketemuan ya. Selama ini cuma ketemu secara online ya di WhatsApp. Oke, sebelum kita lanjut ke topik kita, mungkin Nabila bisa perkenalkan diri dan posisinya apa di Vertex Ventures. Dan apa sih sebenarnya Vertex Ventures itu? Ya, sure. Thanks, Yen. Jadi mungkin mau cerita dikit. Saya adalah senior associate at Vertex Ventures. Kita adalah network of a global venture capital. Jadi kita ada kantor di Silicon Valley, ada kantor di Cina, di Israel. Dan headquarter kita di Singapura. Nah, I'm part of the Southeast Asian India Fund. Jadi kita investnya di Southeast Asia, which is obviously Singapore and Asian. And obviously Indonesia, sama India juga. Dan kita typically invest, like typical business, we invest in early stage companies. Mungkin support-nya itu sekitar series A startup sekali ya. That's very briefly about us. Oke, jadi fokusnya di early stage ya. Kalau kita lihat kan portofolionya Vertex cukup random ya. Ada Tanihub, ada Rumi, ada artificial intelligence startup juga kalau nggak salah yang di funding ya. Emang itu yang disasar oleh Vertex? Artinya Vertex agnostik aja atau memanfaatkan trend sekarang? Kayak Tanihub kan, agriculture lagi happening nih sekarang nih. Akhirnya berminat untuk invest atau ternyata memang agnostik aja buat Vertex? Iya, kita sih sebenarnya lumayan agnostik. Tapi memang sebagai venture capital, kita kan memang capitalize on the trend juga kan. Bukan trend juga sih, tapi potensi marketnya seperti apa. Jadi, for example, misalnya AI itu banyaknya kita invest di India juga sih. Kalau misalnya, karena kan aku Southeast Asia dan India, jadi investnya nggak cuma di Southeast Asia aja. Oke. For example, di Southeast Asia mungkin yang paling terkenal kita masuk series A investor di Grab. Jadi, kita first official investor di Grab nih gitu. Dulu kan trendnya mungkin ya belum agriculture gitu. Mungkin supply chain-nya belum siap saat itu. Tapi sekarang, especially with COVID gitu, memang food security is very important. Food supply chain is very important. Makanya memang kita invest di beberapa agri-tech company. Misalnya Tadiha Taruna. Tapi regardless of that, kita memang cukup sektor informasi. Jadi, kita invest di misalnya consumer, enterprise, di fintech juga, healthcare as well. Lumayan macam-macam sih kita invest. Saat pandemi ini, Vertex termasuk sama satu visi yang cukup aktif ya? Atau memang planning-nya sudah tahun 2019, tapi finalisasinya 2020? Atau memang 2020 ini ada beberapa startup yang ketemu dan akhirnya di funding? Gimana, Naf? Oke. Kita share konteks dulu kali ya. Mungkin share konteks ke teman-teman juga. Jadi, sebagai venture capital itu, biasanya satu visi misalnya Vertex, kita itu bisa punya multiple fund. Jadi, ada fund pertama atau ketiga keempat. Nah, Vertex Venture South Asia sendiri, kita sekarang ada di fund keempat. Dan fund keempatnya itu baru banget di-launch di 2020. Sebelum-sebelumnya kita sudah sempat investing juga sih gitu dari tahun. Kita sudah 30 tahun sebenarnya venture capital investing. Nah, karena kita punya banyak dry powder to invest. Jadi, kita lumayan aktif di tahun ini. Dan kita memang baru company-company yang kita close tahun ini. Memang rata-rata sih kita ada juga yang memang dari akhir 2019 sekitar satu kayaknya ya. Tapi ada juga yang dari awal tahun juga. Tapi banyak juga yang kita invest pas lagi pandemi. Dan bahkan sekarang yang lagi closing juga ada beberapa kok gitu. Sekitar tiga atau empat. So, I would say we are actively investing tahun ini. Mungkin kita sudah cukup banyak yang invest. And tahun-tahun kedepannya juga kita masih ada cukup dry powder to invest as well. Okay. You've been doing this for what? Two years? One years? Sekitar dua tahun. Okay. Pasti Nabila sempat ketemu langsung ya. Sebelum COVID mungkin kebiasaannya kan langsung meeting langsung ya. Nabila ngeliat startup founder Indonesia saat ini sudah cukup mature gak? Kadang-kadang ada yang bilang lack of financial insight, lack of organization, lack of pitch deck yang bermutu, yang langsung straight to the point. Nabila ngeliatnya gimana sih selama menjadi associate di Vertex Ventures dibandingkan dengan founder startup lain mungkin dari portfolio Vertex di luar Indonesia? Iya. Menurut aku sih kayaknya even with just two years in joining gitu ya, I've seen a lot of progress. Jadi lumayan, kayaknya kan lumayan banyak acara-acara juga yang diselenggarakan oleh pemerintah juga buat startup. Jadi kualitas startup tuh lumayan merata, lumayan improving dan merata di, terutama yang baru-baru muncul, masih awal-awal. Kayaknya mereka knowledge terhadap startup yang udah lebih gede. Mungkin sekarang banyak juga kan, bahkan TV show yang ngomongin startup. Jadi orang juga lebih educated buat startup gitu kan. Tapi ya, masih ada bar yang harus kita mencapai sebagai pemerintah di Indonesia, tapi itu oke. Pemerintah Indonesia itu besar anyway. Yang penting kita bisa eksekutasi dan terus mencapai bahwa, saya rasa selama tahun, kualitas pemerintah Indonesia juga akan meningkatkan. Tapi bicara soal Fairtex sendiri, fokusnya Fairtex Ventures dengan startup di Indonesia itu berapa besar sih dibandingkan dengan beberapa negara lain. Tadi kan Nabila bilang ada beberapa negara lain ya, fokusnya di Indonesia berapa persen sih? Ini sebenarnya pertanyaan yang sering gue tanyakan ke perusahaan ketika mulai masuk ke Indonesia. How serious are you with our startups, our industry? Mungkin bisa dikasih presentasenya Indonesia sekian persen, negara lain sekian persen, gitu. Kepo gue enak, kepo. Gak ada rigid kayak allocation juga sih, jadi misalnya Indonesia berapa persen gitu. Kebetulan memang tergantung opportunity yang ada, menarik atau enggak, founder bagus atau enggak, dan market bagus atau enggak kan. Mungkin kalau bisa dikira-kira ya dari portfolio yang udah ada, at least more than 30% dari Indonesia lah, gitu. So, Southeast Asia and India, India sendiri juga is a big chunk of the business, tapi Southeast Asia sendiri the driver emang Indonesia, gitu. Emang Indonesia paling banyak, the economy is one of the biggest, jadi emang it's very interesting for us to look into the Indonesia market, gitu. Oke. Buat mereka yang mau kenalan dengan Nabila dan Tim, dan bisa join dengan Vertex, harus seperti apa sih, Nap? Apakah kategori startup yang tadi Nabila bilang tuh? Atau mungkin Nabila bisa share? Sure, I mean, kalau mau kenalan, boleh to reach out via LinkedIn or anything. I'm just happy to talk to founders and hear what they're trying to solve. Kalau buat join Vertex, I mean, happy to catch up as well for your coffee chat, mungkin tahun depan kali ya. I mean, right now I can do it virtually, happy to talk with anybody who's interested in the tech startups. Napila tuh tipe associate yang suka dengan ketemu langsung online atau offline, atau lebih suka baca email call, liat pitch deck secara online? Kayaknya tergantung startupnya juga, jadi kan pasti ada orang-orang yang cold email ya, yang inbound datang ke kita. Biasanya sih emang kita filter dulu, kita baca dulu pitch deck-nya kira-kira menarik atau enggak. Kalau memang at least interesting at surface level, biasanya kita lanjut buat video call sih gitu. For now ya, biasanya kita ketemuan langsung. Kita bisa lebih prepare ketemu langsung sih supaya bisa langsung kenal orangnya juga. Cuman unfortunately, with this pandemic, it's okay, kita pakai video call juga. Nanti biasanya kalau misalnya udah lebih lanjut lagi, due diligence lagi, then we can meet them. Terakhir nih, untuk Vertex Ventures sendiri, tahun depan rencananya ada funding lagi enggak ada berapa? Atau mungkin ada rencana untuk invite startup dari India, integrate dengan membuka bisnis Indonesia atau seperti itu? Mungkin bisa di-share? Iya, pastinya dong kita masih invest, karena tadi yang aku bilang, kita juga baru launch fund kita tahun ini kan. Jadi memang kita masih very very actively investing, terutama beberapa tahun ke depan. Untuk target sendiri, jujur kita nggak ada target presisi juga. Jadi memang tergantung founder-founder-nya cukup bagus atau enggak, problem-nya cukup bagus atau enggak. Karena memang, we wanna really invest in the best founder. Kalau untuk company datang ke sini atau enggak, itu tergantung founder-nya juga sih. Emang kita banyak kolaborasi juga. Jadi dari startup kita yang di India, kadang-kadang mereka belajar dari founder kita yang di sini, vice versa. Kita juga bisa belajar startup founder yang di sini, bisa belajar kan dari network kita, bukan cuma foundation India, tapi juga dari yang di China juga, misalnya US. Tapi paling enggak Vertex open for funding ya? Paling enggak kasih harapan buat startup founder. Ya, ya. Feel free. I feel free. I'm always happy to talk. Oke. Terima kasih Nabilah waktunya. Dan kita tunggu ya berita-berita funding dari Vertex selanjutnya. Ya, sure. Thank you. Oke. Bye-bye. Bye. Bye. selamat menikmati